Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Hari ini kita akan review lagi dan Unboxing ya Unboxing dan review sebuah speaker yang Udah lama banget Teman-teman request baru kesampean Sekarang kita hadirkan ZS1030 Universal Speaker Kenapa namanya Universal? Misalkan speaker ini bisa dipakai untuk jenis aplikasi apapun Misalkan dipakai untuk high impedance Ke amplifier toa bisa Impedansinya 330 Kalau dipakai ke amplifier biasa Amplifier karaoke Dan lain sebagainya Bisa Bisa sistem 8 ohm juga Makanya namanya Universal Bisa dipakai untuk berbagai macam aplikasi Dan yuk langsung aja kita unboxing isinya Kira-kira kita dapatkan apa saja dalam box ini Nah Ini dia isinya Wah Proteksinya Komplit banget ya Kalau tau Ini dia Oh iya teman-teman ZS1030 ini ada Kode B sama W Bedanya apa mas? Disini ada kode B Ada kode W B itu artinya black atau hitam W itu artinya white atau putih Jadi teman-teman kalau pengen speakernya warna putih Belinya yang tipe W White Kalau mau speakernya warnanya hitam Belinya yang tipe B Black Gitu ya Untuk harga gak ada perbedaan Sama aja Oke Alah Kita dapatkan kartu garansi resmi 1 tahun Wah Jarang-jarang kan speaker ada garansinya Tahun Kemudian Petunjuk penggunaan Dan speakernya Jadi di dalam box teman-teman akan dapatkan speakernya tentu saja Kemudian Teman-teman sudah dapat bracket mounting Untuk pemasangan ke tembok ataupun ke tiang Kemudian Kartu garansi resmi Dan Petunjuk penggunaan Nah sekarang Kita buka speakernya Saya akan jelasin beberapa bagian dari speaker ini Yang perlu untuk teman-teman ketahui Jangan sampai salah pasang ya Atau salah setting Mas saya sudah beli speaker ini sudah kepasang kok suaranya pelan ya Nah teman-teman perlu lihat di belakang speaker ini Ada settingannya Jangan sampai salah setting ya Kalau salah setting nanti suaranya jadi pelan Atau Bisa juga amplifiernya Overload Kalau teman-teman salah setting Jadi dia bisa menjadi speaker biasa Low impedance Bisa digabung dengan speaker-speaker Atau salon-salon biasa Bisa menjadi speaker high impedance Bisa digabung dengan speaker corong Dan speaker-speaker high impedance lainnya Speaker kolom gitu ya Dengan penggunaan dua selektor yang ada di sini Kalau teman-teman sambungin ke amplifier biasa Amplifier karaoke Atau amplifier yang model-model untuk hajatan gitu Amplifier rakitan dan sebagainya Teman-teman perlu ubah posisinya ke 8 ohm ya Dengan cara Putar selektor yang atas ke bawah Pelan-pelan aja Ceklek Ceklek Dan rasakan bunyinya Cetek-cetek gitu ya Nah Sudah Menunjuk ke 8 Kemudian yang bawah juga sama Kita arahin Ke atas Seperti ini Kalau arahinnya ke posisi ini mas Mati Ya mati gak ada suaranya Ini gak kesambung kemana-mana ya Jadi gitu Menunjuk ke Arah 8 ohm Ini menjadi speaker biasa Dan teman-teman bisa sambungin Speaker ini ke amplifier biasa Amplifier rakitan Amplifier karaoke Oke nanti akan keluar suaranya sama seperti speaker pada umumnya Kemudian kalau teman-teman sambungin ke amplifier toa yang menggunakan sistem 100 volt Maka teman-teman perlu setting dia di posisi ini Posisi 100 volt Jadi teman-teman Rubah kalau teman-teman menggunakan sistem high impedance Rubah settingannya ke bawah lagi ya Cetek-cetek-cetek Nah sampai mentok 100 volt Kemudian Ininya dipindah Ke nilai watt yang diinginkan Nah nilai yang Diinginkan ini maksudnya seperti apa mas Misalnya teman-teman punya amplifier cuma 30 watt Nah kalau teman-teman set ke posisi 30 watt Paling atas Maka teman-teman cuma bisa nyambung satu speaker ini ke satu amplifier 30 watt Jadi sama ya Amplifiernya 30 watt Speakernya 30 watt yaudah Gak bisa nambah lagi Kalau teman-teman mau nambah lagi Misalkan nambah dua speaker ke amplifier 30 watt Kecilin selektornya ke posisi 15 watt Nah 15 watt Kali dua speaker 30 watt Maka teman-teman bisa menyambung dua speaker ke satu amplifier 30 watt Berikutnya juga untuk amplifier-amplifier yang lain Misalkan teman-teman mau nyambungin ini Sebanyak 6 speaker Ke amplifier 240 watt Maka posisinya di 30 watt Kalau mau nambah jadi 12 speaker turunin jadi 15 watt Teman-teman bisa atur Pokoknya total watt Keseluruhan speaker tidak boleh lebih besar dari amplifier-nya Kalau amplifier-nya 30 watt Settingannya tidak boleh lebih besar dari settingan amplifier Misalkan teman-teman punya speaker-nya 3 Amplifier-nya cuma 30 watt Teman-teman putar ke 10 watt Nah putar ke 10 watt seperti ini 3 speaker 10 10 10 10 10 30 Masuk ke amplifier 30 watt bisa Jadi enaknya dengan Trafo matching internal dari speaker ini kita bisa menyesuaikan jumlah dari speaker sesuai kebutuhan Kita mau nambah banyak pun enak gitu ya Apalagi untuk penggunaan speaker 10 30 ini memang lebih banyak lebih bagus Untuk menghilangkan gema Untuk menambah clarity Kemudian suaranya menjadi jauh lebih jelas Dan penyambungannya tinggal digabung aja Putih ketemu putih Hitam ketemu hitam ya Penyambungannya gampang Sama seperti menyambung lampu ya Jadi paralel-paralel Nggak usah mikirin seri paralel Untuk amplifier Dan speaker dengan sistem high impedance 100 volt Paralel aja terus Kemudian setting ininya Teman-teman tinggal paralel dan setting selektornya di masing-masing speaker Gampang kan Kemudian teman-teman pasti nanya Mas kenapa sih kabel speaker amplifier toa itu warnanya Putih sama hitam Terus kenapa negatifnya Commonnya itu warna putih Dan positifnya warna hitam Kok beda ya Nah Saya jelasin ya teman-teman Jadi teman-teman Pewarnaan kabel ini harus mengikuti standar Nah Yang teman-teman biasa gunakan Positif Positif adalah putih Negatif adalah hitam Itu kan biasanya kabel adapter ya Kabel Power supply DC kecil ya Nah Amplifier toa Itu mengeluarkan tegangan tinggi Ke speaker Yaitu Ini 100 volt Karena dia menggunakan sistem 100 volt Maka dia harus mengikuti regulasi Keselamatan Pewarnaan kabel Jadi misalkan instalatir Ngeliat Oh ada kabel putih Ada kabel hitam Berarti itu tegangannya tinggi Bisa nyetrum Dan beneran nyetrum ya teman-teman Teman-teman Kalau pegang Kabel amplifier toa Dan lagi digunakan Lagi azan gitu Teman-teman Bakalan kesetrum Kalau Pas menggunakan Sistem high impedance 100 volt Jadi harus mengikuti regulasi ini Common Atau com Itu harus warna putih Yang mana common Ini adalah netral ya Common itu netral Harus warna putih Sehingga Com Itu warnanya putih Untuk speaker toa Kemudian Hitam Adalah line Atau fasa ya Hitam adalah line Atau fasa Sehingga Karena ini Barang made in Jepang Barang dari Jepang Brand dari Jepang Maka Dia wajib mengikuti Standar keselamatan Dan Beberapa negara lain Seperti Amerika Juga Menggunakan Kode warna yang sama Jadi Udah Udah cocok Masalahnya di negara kita Kita tidak menggunakan Standar 100 volt ya Untuk instalasi listriknya Kita menggunakan 220 Dan 380 volt Sehingga Kita tidak Mengenal Apa namanya Standar Pewarnaan Kabel Untuk instalasi Sound system 100 volt Nah ini Masalahnya Di negara kita Tidak diatur Kemarin Sudah Sudah Sempat Saya kasih Masukan Kenapa Tidak Dibuat Seragam Merah Hitam Seperti speaker Pada umumnya Yang Jelas Ini sudah kita Sampaikan Menjadi Bahan Masukan Untuk Tua Indonesia Siapa tahu Nanti Pewarnaannya Bisa Dirubah Atau Menggunakan Sistem Terminal Juga bisa Jadi tidak Bingung lagi Teman-teman Bebas pakai Kabelnya Jadi Seperti itu Ingat-ingat Com Adalah Netral Untuk Pewarnaan Kode Di Jepang Jadi Putih Adalah Com Putih Adalah Com Jadi Seperti itu Ceritanya Kemudian Impedansi High impedance Dan Low impedance Itu maksudnya Apa mas Sesuai namanya High impedance Impedansi Tinggi 330 Ohm Low impedance Impedansi Rendah 8 Ohm Karena nilai Ohmnya Kecil Cuma 8 Impedansi Rendah 330 Ohm Impedansi Tinggi Karena Kan Tinggi 330 Ohm Jadi Maksudnya Itu Nilai Tahanan Dari speaker Ini Ketika Menggunakan Sistem High impedance Adalah Besar Karena Ada Trafo Matching Di Dalamnya Kemudian Speaker Ini Bisa Teman-teman Cantelin Di Dinding Sudah Ada Mounting Bisa Berdiri Bisa Tiduran Ini Tiduran Ini Tiduran Kecuali Teman-teman Speakernya Slim line Array Atau Speaker Column Itu Harus Berdiri Untuk Speaker Ini Bisa Berdiri Atau Tidur Tidur Jadi Ada Bisa Vertikal Seperti Ini Atau Boleh Juga Horizontal Seperti Ini Jadi Bebas Kemudian Kalau Teman-teman Gak Mau Cantelin Di Dinding Maunya Dia Bebas Bergerak Dicantelin Di Dinding Tapi Bebas Bergerak Disini Juga Ada Mounting Nah Nanti Teman-teman Gunakan Bracket Itu Dia Bisa Nengok Kanan Kiri Atas Bawah Kemudian Speaker Ini Dibalut Dengan Plastik ABS Yang Sangat Tebal Dan Menurut Saya Ini Speaker Yang Berat Dengan Ukuran Segini Dan Grill Yang Sangat Rapat Ini Bisa Mencegah Air Air Tampias Masuk Kalau Masjid Atau Musola Teman-teman Itu Bocor Parah Ini Masih Aman Dan Tidak Tidak Ada Celah Air Untuk Masuk Dari Sisi Depan Ataupun Belakang Dari Sini Ini Rapat Banget Desainnya Rapat Kemudian Dibalut Lagi Dengan Sebuah Logo Berwarna Emas Disini Logo Towa Berwarna Emas Emboss Atau Timbul Seperti Ini Speakernya Teman-teman Kalau Teman-teman Tertarik Link Pembeliannya Ada Di bawah Dan Teman-teman Bisa Request Mas Dites dulu Sebelum Dikirim Siap Tolong Di video Mas Siap Ya Tenang Aja Teman-teman Saya Pastikan Barang Yang Ada Di Tutorial Mas Sari Itu Sudah Di Uji Dan Bisa Teman-teman Gunakan Tanpa Ada Masalah Penampilannya Seperti Ini Teman-teman Speaker ZS1030 ini Sudah Two-Way System Artinya Dia ada Speaker Woofer Dan ada Speaker Twitter Teman-teman Bisa Terawang Ini ada Lingkaran Di sini Ini adalah Woofer Ada Lingkaran Kemudian Di bagian atas Ada lingkaran Juga Teman-teman Bisa Perhatikan Ini adalah Twitter Dengan Diameter 2,5 Twitter Kemudian Yang bawah Ini 12 Ya 12 cm Dan 2,5 cm Ukuran Twitter 2,5 Ukuran Woofer Dia ada Adalah 12 cm Dia menggunakan cm ya Kalau diincikan Kira-kira 4,7 Kemudian Di sini ada Lubang udara Atau Portnya Jadi Seperti ini Speaker 10 30 Yang pastinya Suaranya Lebih ngebass Dan Tribblenya Juga Dapet Nanti Kita akan Tes Buat teman-teman Yang tertarik Link pembeliannya Ada di Bawah Video ini Ya Dan teman-teman Kalau mau tanya-tanya Silahkan Misalkan Instalasinya Bagaimana Teman-teman Chat aja Di Tokopedia Atau di Shopee Nanti saya pandu Yang jelas Belinya Di saya Ya Teman-teman Belinya di saya Agar Bisa saya pastikan Speakernya Berfungsi dengan aman Dan teman-teman Tidak Salah setting Tidak salah pasang Untuk aplikasi Teman-teman Dan saya live streaming Setiap hari Sabtu malam Jam 8 Sampai dengan jam 9 Teman-teman Kalau mau Live konsultasi Bisa setiap hari Setiap hari Sabtu Jam 8 Sampai dengan jam 9 Terima kasih Sudah menonton Dari awal sampai akhir Saya akhiri video ini Terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax